Halo halo guys Kembali lagi di dalam saya di channel Sirajara Jutup Mudah-mudahan kita dalam badan baik dan sehat-sehat pastinya Dimana pun kita berada Apapun aduk-aduk sekitar Mudah-mudahan kita semua baik dan sehat-sehat dan lancar-lancar oke Amin Oke guys Untuk video saya ini Kami ini lagi berlayar menuju ke urusan dari Puntek Dan pergerakan sampai kita itu tanggal 18-an pagi subuh gitu ya guys ya Nah jadi kita sekarang ada posisi di tengah-tengah ini Tengah-tengah Yang begitu bagus lautannya boleh guys lihat ke belakang ini Ini lautannya sangat bagus Langitnya kebetulan biru jadi airnya kelihatan jelas biru ya Airnya juga tenang Gak ada alun, gak ada alun, gak ada otak Gak gitu guys Sekarang kita ini lagi cleaning Cleaning tanki Seore ini semua akan rampu Dan kita mulai dari cleaningnya Mulai jam Startnya itu jam 10.30 Jadi sekarang Tengki yang ketiga Tidak akan lama lagi Akan kita Kita ke rumah Tengki yang ketiga Nomor 2 Yang sekarang yang lagi jalan Itu dicuci Tengkinya nomor 2 Dan nomor 3 Itu terakhir nanti Yang pertama tadi nomor 1 Ke nomor 4 Baru-baru nomor 4 itu Ke nomor 2 Baru nomor 3 Pertama kita cleaningnya itu Pake air laut 40 menit Ketengkinya Jadi kanan itu Jadi itu di cleaning Pake water washing Putar-putar begitu Ada tempatan Dari tekanan Sea water Air laut Ditempat Ini ke Tengki itu Di dalam Sama dengan Apa Cuci mobil lah ya Pake tekanan dia gitu Ditempat Itu sana Putar-sana Putar-sini Putar-sana Putar-sini Begitu guys Sampai 40 menit Itu si water Jadi selesai itu nanti Kita ganti dengan Press water Press water itu Air bersih Air tower 20 menit Tapi Dipake dengan Boiler Atau Memanas Sehingga Kita nanti Cleaning Tengki itu Yang terakhir ini Kita panaskan itu Air Air tower Supaya Lebih bersih Dia itu Jadi Air laut Atau air asin Itu Biar bersih Ditempat Sama Air tower Itu Sama Panas Air tower Itu Yang kita Dabung Ke Tengki Selesai itu Nanti Lalu kita Nanti Pake Steam Jadi Steam Itu Dimasukkan Kalau Ini Uap Masukkan Uap Ke Tengki Jadi Masukkan Uap Tengki Nanti Pergerakan Kalau Musim Beginian Panas Musim Panas Ini Tengki Itu Paling Lama Itu 2,5 jam Selesai Dari target Yang Kita Buat Biasanya Sampai 70 70 Derajat Panas Tengki Dikas Keluar Biar Nanti Yang Dalam Selah Selah Biar Biar Untuk Kebawah Turun Kebawah Nanti Semua Itu Bekas Karku Atau Bekas Air Air Asin Itu Air Lagi Itulah Selalu Nanti Selesai Itu Kita Akan Bumpa Itu Air Yang Ada Di Bawah Itu Kita Akan Bumpa Hidup Bumpa Dan Kita Akan Buras Dan Luar Ke Laut Dan Semua Berjalan Dengan Lancar Kita Selesai Dalam Waktu Dekat Begituan Kita Akan River Untuk Buka Balap Semua Baru Kita Jalankan Gas Dipen Gas Dipen Ini Gunanya Itu Untuk Supaya Tengki Itu Cepat Kering Dan Uap Itu Atau Panas Yang Tengki Itu Dia Akan Turun Dan Uap Itu Atau Keringat Keringat Itu Keringat Dan Kita Rubing Kita Akan Lamp Tengkinya Susah Susah Air Itu Sampai Kering Mungkin Dan Baru Tengki Itu Layak Nanti Untuk Apa Di Di Inspeksi Atau Di Periksa Untuk Buat Buatan Atau Kargo Yang Mau Buat Lagi Dan Rencananya Kita Itu Sama Dengan Kargo Yang Sebelumnya Kita Bongkar Yang Kemarin Itu Kita Itu Bongkar Buat LAB Namanya Jadi Sekarang Kita Buat Lagi 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 Kita Bawa Ke Te 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 Pertanyaan Kenapa Harus Dibuha Di Klinik Klinik Sama Sama Kargo Sama Juga Tergantung Permintaan Dari Oiner Yang Punya Kargo Ada Yang Ada Yang Saya Bisa Di Klinik Karena Kargo Sama Oke Gap Apa Dijuk Klinik Bisa Dijuk Dijuk Klinik 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 Sudah Buat Langsung Bisa Tapi Ada Sebagian Teg Itu Harus Bersih Tidak Terima Ke Dijuk Klinik Terima Terima Tidak Nah kita sebagai guru di kapal itu, perintah dari perusahaan, ya kita akan lakukan semestinya dengan baik. Tidak ada masalah apa-apa. Namanya tugas kita namanya kapal cindikal itu biasa itu namanya cuci tanki atau cleaning tanki selesai bongkar. Ataupun kita harus membuat apa kargo apapun, kita harus siap tankinya dengan benar-benar steril dan bersih. Ya gitu guys, itulah kerjaan kita sehari-hari kalau kita bongkar kuat untuk cleaning tanki. Dan mudah-mudahan saya bilang sama guys-guysku, mudah-mudahan kalian sihat-sihat semua dalam pekerjaan atau aktivitas kita. Baik itu keluarga saya, teman-teman saya, keluarga besar saya, pribadi saya sendiri. Dimanapun kita bertugas, dimanapun kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan dalam keadaan baik, kan sihat-sihat selalu ya. Tuhan pemerikasi selalu dalam setiap usaha kita dan setiap pekerjaan kita. Inilah video saya untuk saat ini, sampai nanti di urusan, saya akan nanti video lagi, mudah-mudahan. Dan akan saya upload lagi ke Youtube saya, mudah-mudahan guys-guysku tertipu atau senang dengan video saya. Dan jangan lupa like dan komen dan subscribe, supaya saya selalu setia ataupun semangat untuk buat konten-konten saya yang baru tentang pekerjaan korang yang saya di kapal ini. Oke, terima kasih. Salam sehat semua. Horas. Nah, ini dia guys, steam-nya. Kita ini, sebelum kita konek ke tanki atau ke boiler di depan sana, ini steam-nya itu kita drain dulu keluar, biar itu karat-karatnya itu, janganlah di line-nya itu kebuang dulu. Biar jangan masuk ke tanki, biar tankinya tetap nanti bersih. Jadi, ini modelnya uap ya guys ya, uap itu kan bercampur dengan air, jadi pemakaian air yang diubah jadi uap, ya itulah nanti yang kita masukkan ke tanki, untuk membuat tekanan apa, apa namanya, temperatur di tanki itu sampai 70 bahkan 75 derajat panasnya tanki. Begitu guys, ini lihat ya. Itu uap, steam namanya, kalau kita di kapal ini namanya steam. Kiri kanan juga begituan guys ya, kiri kanan juga begitu. Ada empat, empat sebelah kanan, empat sebelah kiri. Itu harusnya nanti kita konek di situ, di tanki yang kecil ini. Small, small ini, small head cover ini, yang depan ini. Di situ nanti kita konek. Begitu guys, itulah penampakannya. Oke guys. Terima kasih telah menonton.